Intro Melihat Cristiano Ronaldo yang selalu bisa bermain apik untuk setiap tim yang dibelanya, membuktikan bahwa ia membeli ke sesuatu yang tidak semua pesepak bola di dunia miliki. Ya, kita tentu ingat betapa mengerikannya si R7 kalau membela Real Madrid. Dan itu berlanjut saat ia bermain untuk Juventus dan Manchester United musim ini. Ya, dimanapun Ronaldo bermain, ia akan selalu menjadi pemimpin dan bintang di sana. Lantas, bagaimana cara Ronaldo melakukannya? Dan inilah cara Ronaldo beradaptasi dengan setiap klub yang dibelanya. Bagi setiap pesepak bola, adaptasi adalah sesuatu yang terbilang tidak mudah. Sebab ketika mereka berada di klub baru, pastilah banyak hal yang berubah. Entah itu di kultur, sistem permainan, atau hal yang lainnya. Dan tidak sedikit pesepak bola yang pada akhirnya harus merasakan karirnya menurun setelah ia berada di klub barunya. Kita bisa ambil contoh pemain seperti Kakak, yang begitu digdaya bersama AC Milan, hingga pernah meraih Ballon d'Or 2007. Namun setelah ia memutuskan pindah ke Real Madrid, dirinya tidak begitu bersinar dan lebih sering berkutat dengan cedera. Lalu ada nama-nama macam Fernando Torres, Eden Hazard, Andriy Shevchenko, Robinho, Antoine Griezmann, hingga Lionel Messi. Mereka semua gagal memenuhi ekspektasi di tim barunya dan karirnya tidak secemerlang di klub sebelumnya. Tapi itu semua tampaknya tidak berlaku bagi Ronaldo. Ya, bersama Selatan, Ibrahimovic, CR7 adalah pemain yang terbilang sukses dimanapun ia bermain. Namun catatan Ronaldo jelas lebih mentereng ketimbang Ibra, yang hanya mampu bersinar di level domestik. Bintang timnas Portugal itu bahkan mampu membuktikan ketajamannya kalah bersaing di pentas Eropa. Terbukti sepanjang karirnya, Ronaldo telah lima kali meraih trofi Liga Champion. Dan di musim ini, Ronaldo pun telah mencetak enam gol dari lima penampilannya di kompetisi klub paling bergensi di benua biru tersebut. Ya, adaptasi tampaknya tidak menjadi kendala bagi Ronaldo. Seperti yang kita tahu, CR7 sepanjang karirnya telah membela Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, dan Juventus. Dan di berbagai klub itulah, Ronaldo telah meraih segalanya. Hingga di periode keduanya kini bersama Setan Merah, Kapten Timnas Portugal yang telah berusia 36 tahun tersebut tetap menunjukkan performa yang api. Dimana ia telah mencetak 12 gol dari 17 penampilannya di musim ini bagi United. Ya, kemampuan adaptasi Ronaldo sendiri pernah mendapatkan pujian dari sang rival Lionel Messi. Dimana Lapulga secara terbuka mengaku kagum dengan proses adaptasi Ronaldo, terutama di musim ini yang memutuskan untuk pulang ke Old Trafford. Manchester United adalah tim yang sangat kuat dengan pemain hebat. Cristiano sudah mengenal klub ini, tetapi itu ada di masa lalu. Dan sekarang, dia telah beradaptasi dengan cara yang mengesankan. Sejak awal, dia telah mencetak gol seperti biasanya dan tidak memiliki masalah dalam beradaptasi. Kata Messi, dilansir dari Marka. Salah satu kunci keberhasilan Ronaldo, mengapa ia sangat mudah beradaptasi di setiap klub yang dibelanya adalah kemampuannya dalam berkomunikasi. Jika pemain seperti Leo Messi adalah pemain yang terkenal introvert, maka Ronaldo adalah kebalikannya. Ya, hal itu pernah diungkapkan oleh Arthur Melo, pemain yang pernah bermain dengan Messi di Barcelona dan Ronaldo di Juventus. Dia lebih mudah dekat dengan siapapun di ruang ganti. Dia berbicara dengan siapapun dan menjalin hubungan baik dengan siapapun. Dibandingkan dengan Messi, Ronaldo berbicara lebih banyak dan lebih terbuka. Dia tidak cuek jika ada rekan setim yang membutuhkan bantuan dan dia sangat menginspirasi. Ujar Arthur dilansir dari Football Espana. Hal senada pun diungkapkan oleh rekan setim Ronaldo saat ini, Alex Deles. Ya, baik kira asal Brazil tersebut menyebut jika Ronaldo sangat suka bergaul dengan orang-orang asal negeri Samba. Dia paling dekat dengan orang Brazil. Dia sangat ceria, selalu bermain dan dalam suasana hati yang baik. Dia suka mendengarkan musik yang hidup dan mengobrol dengan kami. Dia mencoba meniru cara kami berbicara. Bahasa Portugal berhasil. Kami bahkan pernah membuat mini rando de Samba di bus. Dia mendekati kami dan mulai bermain Samba juga. Dia sangat suka itu. Ujar Telas dilansir dari Mirror. Selain kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai sistem pelatih menjadi kunci tersendiri bagi si R7. Ya, sepanjang karirnya, ia telah bekerjasama dengan berbagai pelatih dan tentunya berbagai macam sistem. Meski sempat diragukan akan mampu beradaptasi dengan filosofi gegen pressing milik Rav Rangny ketika usianya tidak muda lagi, Ronaldo sekali lagi membuktikan jika ia tidak ada masalah dengan itu. Seperti yang terlihat dalam lagam lawan Crystal Palace kemarin, di mana si R7 terlihat sangat aktif berlari untuk membantu tim di segala transisi dalam menyerang maupun bertahan. Sebuah bukti nyata dari Cristiano Ronaldo jika ia adalah pemain top dengan dedikasi yang tinggi yang patut dijadikan inspirasi bagi para pemain muda saat ini. Jadi telah tadi pembahasan tentang bagaimana cara Ronaldo beradaptasi dengan setiap klub yang dibelanya, hingga dirinya selalu sukses dimanapun ia berada. Terima kasih telah menonton!